Di dalam suasana Natal dan menyambut Tahun Baru 2018, Kapolsek Kutalim Baru, AKP Martualesi Sitaipu dan jajarannya memberikan tali kasih kepada warga sekitar Polsek Kutalim Baru. Kapolsek Kutalim Baru mendatangi rumah seorang warga untuk berbagi kasih Natal. AKP Martualesi mendatangi rumah seorang warga, Nangki Sitaipu dan istrinya Suryani yang bekerja membuat atap dari rumbia. Kapolsek Kutalim Baru, AKP Martualesi Sitaipu didampingi Sekdes Sukarende Rahmat Effendi Ketaren memberikan bingkisan Natal kepada keluarga tersebut. Keluarga Nangki Sitaipu tidak menduga akan diberikan bingkisan Natal oleh orang nomor satu di kepolisian sektor Kutalim Baru tersebut. Nangki Sitaipu sangat kaget menerima bingkisan tersebut, sembari mengatakan baru kali ini ada Kapolsek seperti ini dan mengucapkan terima kasih kepada Kapolsek Kutalim Baru, AKP Martualesi Sitaipu. Sementara itu, berbagi kasih Natal bersama warga tidak hanya kepada Pak Nangki, pemilik atau pedagang di kantin Polsek Kutalim Baru juga dilakukan hal yang sama oleh Kapolsek Kutalim Baru, AKP Martualesi Sitaipu. Begitu juga hal serupa terhadap beberapa warga lainnya. Sekdes Desa Sukarende memberikan aspirasi terhadap tali kasih tersebut dan sangat kagum kepada Kapolsek Kutalim Baru ini. Dimana ini pertama kalinya Kapolsek memberikan bingkisan Natal kepada masyarakatnya. Semoga Kapolsek Kutalim Baru AKP Martualesi Sitaipu sukses dalam segala hal. Saya mewakili, Bapak dari Bapak Desa Sukarende, 100 Sekdes, aspirasi Kapolsek Kutalim Baru, untuk masyarakat kami memberikan bingkisan. Beginilah keadaannya. Dari Medan, Tim Liputan Cidbrata TV, Salam Cidbrata. Dari Medan, Tim Liputan Cidbrata.